Halo guys kembali lagi, jadi ini adalah daya keempat dan hari ini hari minggu dan nggak ada hal yang penting sih ini hari 4 dan AC nya ini yang berisik ini AC lama sih kata temen gue, ini AC memang boros, jadi karena dia belum ada inverter bagi kalian yang lebih ngerti jadi gunanya inverter apa? gue jelasin dulu ya jadi AC nya kayak gini tanpa inverter, pas nyala, itu dari 0 dan dayanya langsung tinggi, terus kalau misalnya di temperatur yang cukup dingin, dia akan langsung mati gitu jadi boros disitu, kalau inverter itu dibikin turun aja tapi nggak mati, jadi konsumsinya lebih stabil nah kembali jadi kegiatan hari ini gue tuh cuman ya boring sih cuman ini bakal singkat banget karena cuman bikin, cuman ya beres apartemen bareng temen-temen terus juga tadi siang itu gue main ke flat temen gue cuman ngecek kamar lagi gimana ngobrol-ngobrol terus harusnya tadi ada yang ngajaknya ke Taichung yaitu daerah di atas gue di belin atasnya lagi cuman nggak jadi karena ada warning typhoon alias badai terus, eh kan typhoon sih, ya heavy storm lah gitu, nggak bisa dibilang typhoon sih cuman bilang badai deras, terus tadi jadinya gue siang lebih ke jam 3 mungkin ke groseris lagi beli makan bahan terus juga cobain sama temen gue jam 4 mungkin setengah 5an ke toko namanya Poya itu kayak apa namanya mungkin kalau dibilang kayak guardian tapi lebih gede jadi kayak majoritinya tuh menjual untuk skincare untuk perawatan badan dan muka ya tapi sebagiannya ditambahin lagi ada kayak jual pakaian, jual elektronik kecil, atau stationery atas belanja, mungkin belanja sekitar 2 sejam ya karena 6 menit juga, temen-temen gue lagi belanja, gue sih belanja dikit bentar doang, terus temen gue belanja lama dan hujan cukup deras, sekitar mungkin hampi jam 7 jadi dari, oh nggak jam 8 malah, sorry, hampi jam 8 habis itu hujan, akhirnya kita balik dan kita nyoba di toko di samping apartemen itu kayak juga stationery, itu kayak gede banget mungkin kalau di daerah gue di Bekasi itu intermedia kalau ya kayak gramat lah cuman nih main gede dan harganya cukup ya mendekati lah, terus udah terus tadi kita nongkrong sampe malem dan gue mungkin cuman mau recap dikit banget ini dibahas singpal loceng, karena nggak ada yang seru hari ini nggak ada yang penuh, nggak ada apa-apa sama gue mau besok, hari Senin, tanggal 9 itu adalah hari main penting karena udah mulainya kampus tapi untuk gue dan temen-temen gue sebagai student exchange itu masih sebagai orientasi lah tapi kok orientasi di kampus lain? mungkin kayak ada, ya pasti ada seminar, ada pengenalan terus ada game atau apa gimana kemarin sini sih karena gue student exchange jadi temen gue bilang, yang kerja sebagai international office eh, di international office dia bilang cuman kayak seminar sejam terus udah gitu, jadi cuman bentar jadi besok tuh jam 12, kita cuman ke sana dan dengerin, dan udah gitu dan mungkin siapin berapa dokumen yang diperluin yaitu dibilang itu paspor terus dokumen america check up sama duit biaya kampus yang dimana harus bawa cash jadi gue kesini bawa cash banyak yang biaya kampus itu sekitar 36 ribu Taiwan dollar atau 18 juta di rupiah jadi besok bayar cash full eh, enggak lebih ngolak 39, di belakang 39 jadi ya, hampir 20 hampir 20 juta bawa cash untuk besok jalan dan ya, udah sih jadi kita nongkrong biasa tadi main rame temen gue ada yang dateng lagi dari Indonesia baru nyampe mungkin jam 9 tadi ditemenin sama temen gue untuk belanja ke berkeluana kayak hari pertama gue beli kayak matras, bantal, terus spray kayak semacam-macam yang diperluin dan udah sih kayak hari ini sangat boring gini kayak tapi waktu cepet banget sih kini udah kayak udah mau jam 12 lagi cepet banget dan enggak tau sih jadi mungkin minggu ini akan sedikit berbeda sedikit boring dan minggu depannya bakal kuliah gue mulai hari Selasa mulai padet Selasa Rabu dan berikutnya lagi gue berharap masih gue bikin terus konsisten ya jadi bukan ee buat kali biasanya kebutuhan youtube doang cuma buat dokumentasi gue juga kayak recap perhari hari ini gue ngapain video gue ngapain jadi perhari ada berharap bisa sampe terus sampe gue keluar ya S2 sih jadi itu aja sih video gak terlalu lama dan langsung kayak ngobrol gini view baru dan gue tidur oh iya ini gue udah ingat gue udah eksperimen sehari mungkin sehari atau dua hari ya tidur gak pake AC enak sih karena ini udah perpindahan dari summer ke fall jadi udah mau bentar lagi udah mau winter dimana itu akan dingin jadi ya sejauh ini sih pake kipas masih enak cuman ya kita liat fall kayak gimana angin kencangnya dan winternya gimana so tunggu di day 5 gue dimana orientasi berikut dimana hari akan orientasi dan gak tau apa yang akan terjadi semangat dan thank you udah yang nonton video ini kece sampai jumpa